Hai Saatku pertama bertemu Lumayan, kan? Lupa satu-satu Satu-satu Aku yang jaket diri ya Ya udah Tapi ngomong bahasa apa ya? Ayo, wajaran Kiss dah Baru mau nyuruh kiss Kamu orangnya agresif ya? Orangnya, kamu otanya agresif ya Rambutnya mirip ga? Loli, seperti kue Assalamualaikum, teman-teman Hari ini hari pertama Ricis berada di Uzbekistan Insya Allah kita kesini Bukan hanya sekedar liburan Tapi kita mau napak tilas Dan banyak-banyak mencari ilmu Karena Ricis pengen banget menjadi orang yang terus-terus belajar disini Kalau teman-teman pengen ikutin Ricis Seharian disini kita berada di Uzbekistan Klik tombol subscribe bagi yang belum Karena siapa tau rezeki teman-teman ada ketika nonton vlog ini Siapa tau ada rezeki langsung beranget ke Uzbekistan Amin, kita ga tau Jadi klik tombol subscribe bagi yang belum Di like juga videonya teman-teman Like-nya harus yang banyak Sebanyak mungkin Agak maksa ya Kalau teman-teman udah like, udah subscribe Kalau gitu Sebelum kita keluar dan Ricis pengen ganti baju Ricis pengen ingetin lagi Karena hari ini weekend Dan masih untuk bersenang-senang Ricis disini Dan banyak belajar Ricis pengen bocorin Kalau Ricis kemarin baru aja berbelanja perlengkapan rumah Hal itu sandang, papan, makanan Tapi yang paling penting kalau misalnya Ricis ke luar negeri atau keluar kota atau kemana pun itu Yang paling penting dibawa adalah Saos, kecap, saus, dan susu beruang Apalagi ke luar negeri Ini ga pernah ketinggalan Aku yakin teman-teman juga pasti sama kayak aku Nih aku buka what's in my copper ya Ini juga penting banget Dan peralatan-peralatan rumah lainnya Ini juga penting nih buat kumur-kumur Dan kenapa Ricis bawa semua-muanya Karena Ricis pengen kasih tau juga ke teman-teman Ricis belanja perlengkapan atau kebutuhan rumah Kebutuhan dapur atau kebutuhan kamar apapun Belinya di Tokopedia Karena di Tokopedia ada pasar Sabtu Minggu yang murah-murah Super duper murah banget guys Saking murahnya bisa bawa orang semuanya Karena harganya itu bisa semuanya hanya 10 ribu perak doang Bayangkan kalo kalian ke supermarket, ke mall Harganya tuh mahal banget Dan sampe kadang ngecek dompet Uangnya cukup ga guys Dan ternyata di Tokopedia ada pasar Sabtu Minggu Dan murah-murah banget Saran aku klik linknya di deskripsi bawah Atau di pin komen Bagi teman-teman yang sayang sama keluarga Mau belanja termurah Klik linknya cek Tokopedia Sekarang juga wajib banget guys Ada keluar gitu sekarang Aku ganti baju Siap-siap karena pengen langsung keluar Menikmati hari pertama di Usbekistan Dan katanya cowok disini ganteng-ganteng Yang di Jakarta Jangan cemburu ya Hehehe Oke guys ayah Ayo El jadi Ayo Oh iya Kita udah beli di Tokopedia ga ke bawah lagi Coba C'mon subscribe Bagi yang belum aku doain Kalian bisa menyusul kita kesini guys Assalamualaikum guys Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Hari ini hari pertama kita berlibur di Usbekistan Senang sekali Tapi hari ini tidak bersama tim Richis Karena mereka harus menjaga kediaman kita Yaitu kerajaan kebagusan city Dimana kerajaan itu adalah kerajaan yang tidak boleh didatangi oleh banyak orang Menjadi mereka yang menjaga lu Walaupun begitu sekarang kita mau langsung ajak teman-teman semua dari Cisaantero Jagadraya Indonesia Pusaka Untuk keliling di Usbekistan Tepatnya sekarang kita lagi ada di Bukhory Bukan begitu abang? Ihh Oh salah ya Hehehe Gimana Bukhory? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Kalau salah dibenerin Jangan iya-iya aja Hai Hai Saatku pertama bertemu Lumayan Gimana sama satu Gimana sama satu Gimana jatuh diri ya Ya udah Tapi ngomong bahasa apa ya Ya udah di Bukhara Bukan begitu? Iya Ya bener Jadi disini itu nanti kita mau belanja topi Kita mau coba-coba topi Tapi sebelumnya Kita berdua bagi yang belom Tuh kayaknya Ada Bener Suaranya dari sini coba kita denger suaranya Itu kayaknya tukang di rumah kita yang lagi beberas-beras Ayo temen-temen Kalo udah subscribe Kita akan ajak kalian jalan-jalan Se-Uzbekistan Selama beberapa hari ke depan Dan nonton juga No cut, no editnya Di Richies TV Dan di rumah Richies Ayo kita cobain topi untuk pertama kalinya Klik tombol subscribe Kangen tim Richies guys Komen di bawah Kalo kalian juga kangen tim Richies Hari pertama udah kangen banget guys Aku pake yang mana dong Coba liat Allah Tapi kita waisi Perasaan gua gak enak Ki gak usah ketau lu Ki Hahaha 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 Tujuan ketawa Gak ada kaca lagi Ayo ketawa Hahaha Gue orang yang paling hebring ya kayaknya ya Gak ada kaca ya Ya Allah Udah kayak beruang utup Ini singa albino Hahaha Belom pernah liat kan singa albino Nah ini dia Ini bagus gak sih guys Kalian capture Kirim ke IG kita ya Bagus Ki Halo mah menjerungusin gue Ki Itu tuh lucu tuh Yang ada kupingnya ketutup Yang mana Enggak yang sampingnya ketutup Yang ini Ki Hahaha Mana guys Yang mana Ki Lo jangan ketawain gue Gue kan lagi bingung Gue udah cakep cakep begini Ini aja nih tapi yang ada bunuh bunuh Yang ada tutup kupingnya ini loh Ini Mana sih Ini Ki Ya mulia-mulia gitu Ini Cakep ini Ini Kok gue kayak pake helm ya Hahaha Yang mana dong si Iya iya Aduh aku pusing yang mana nih Ini aja Kasih pilihan dong guys Coba ini Ini sudah belum Hahaha 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 Oh Allah Aku rindu Hahaha Kata kau Hahaha Lu tau kan Kalo sesuatu Diculupin ke minyak tanah Jadi gede Ini gua nih Hahaha Pala gue Cilupin ke minyak tanah Gede ya jadinya Hahaha Pesan saya gak enak nih Ah Ah Salah Salah Lucu ya Lucu ya Lucu ya Hahaha Hahaha Pala gue aja gak gamut Yang mana dong Kita di kebingungan memilih sebuah Topi Ini aja udah Hahaha 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 Gens capture Capture chapters Ayo 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 Azzam ada kos-kosan Maling shampoo temen sekamaran Hahaha Hahaha Lu padang nih kalo ngekos Jangan suka ngambil shampoo temennya Hey Gini ya begini Masa jadi lagu Lu kalo mau ngobrol sama gue ketak dulu Walaikum salam Gak ada yang kenal ini sama gue Ini bagus Tapi size nya kurang gede Ini kepala gue All size Bisa kecil Terganteng keinginan Lu mau kepala gue gede apa kecil Selanjutnya kita mau jalan kesana lagi Jadi di Bukhara ini penduduknya kurang lebih 3 juta orang Karena kita mau ke masjid Jadi disana Imam Bukhari pernah sholat disana Wah macu Allah Yes, alhamdulillah seneng banget temen-temen mau kita doa apa Biar kita aminin Biar kita nanti sampaikan doa-doa kalian Bukan begitu El Amin Amin Truth or Dare Siapa tim Regis yang paling kamu kangenin? Kak Aries Kak Pazzo Kalo aku ya sudah tau lah kalian ya Mbak Yanti Kita mau masuk sini Ahli besi Ihh Aladir Aladir gosok Aladir gosok Artinya keluar gini Aladir gosok Aladir gosok Aladir gosok Aladir kemana Aladir gosok Aladir gosok Aladir gosok Aladir gosok Aladir gosok Ini boleh dibeli Jadi teman-teman di Masjid Kalon ini, tempat sholatnya Imam Bukhari pernah diikuti oleh 5-10 ribu yang sholat Jumat disini. Terus Imam Bukhari juga yang menyampaikan dakwah disini. Wow, Masya Allah. Dan sekarang kita ada disini. Sama Ella juga. Selamat level ceria. Dan sama semuanya. Aku seneng banget. Teman-teman seneng gak? Aku seneng banget. Dan ada dari abad ke-15. Dan sekarang kita meninjakan lagi disini. Dan ini masih bagus dan kokoh banget, geng. Jadi kita sebagai manusia juga harus kokoh dan kuat. Bukan begitu? Begitu, bukan. Seperti biasa, kita harus menyisikan sedikit rejeki kita untuk setiap masjid. Dan ikis nasi semuanya sama dompet-dompetnya. Tidak boleh disebutkan. Alhamdulillah. Tidak boleh disebutkan. Jadi yang paling penting, ingat bersedekah tidak akan membuat kita miskin. Tapi Allah insya Allah akan menggantikan yang lebih berkah lagi. Karena harta kita tidak 100% milik kita. Ada milik orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi kalau mau bahagia, jangan lupa bersedekah. Come on guys. Di belakang kita ada Ontha. Ella kata yang mau PDKT sama Ontha. Nih, angka ini bersama bulu-bulunya kayak dia. Izin dulu. Boleh gak deketin Ontha-nya? Takut diseruduk. Ontha-nya kerja sama, kolaborasi sama singa. Tebel amut, terambut. Tuh, unitnya ditutup. Gak gampang apa-apa, biar gak ghibah. Lucu banget, lucu banget. Lucu banget. Tuh, aku berani. Boleh gak? Gak otak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. 2.000 tahun kemudian. Kalau Ella naik, subscribe ya. Ya, ya, naik subscribe ya, guys. Ini aku naik konta. Dan beli Ella Store, karena dia naik konta pertama kalinya. Ya, kalian harus subscribe semua channel. Iya, makanya. Diari, Cistipi, 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 semuanya ya, guys. Ya, iya, naik. Aku pernah pertarukan nyawa dan harum badan aku, guys. Selalu dah, naik-naik. Kita lihat mukanya. Iya, iya, pakai nepon aku. Kita lihat mukanya Ella ya, naik konta ya. Nanti Ella udah naik, kontanya kita suruh ngebut lari. Aku kenalan dulu ya. Cium dong, Ella. Aku namanya Yuli. Oh, dia Yanto, dia Yanto, dia Yanto. Dia Yanto. Eh, bapak gue. Yanto bapak gue. Eh, ya Allah, ya salah. Yanto bapak gue. Mau apa? Gak jadi deh. Semangat ya, Ella. Aku sudah pernah naik. Dia agak geragam. Eh, ini duduknya di mana? Di sini, di sini. Oh, tengok-tengok. Si bapaknya kagak santai tuh. Ini dibawahin orangnya. Ada orangnya gimana sih, Ella. Tumpah. Yes, berasa tinggi aku sekarang. Bulunya lucu banget ya, bulu karpet. Aku potain ya. Ayo potain. Antang, ada di sini, Kak. Ayo, Kak. Sampai jumpa. Wih, Nang. Wih, Nang. Ayo, maju. Kis, Nang. Baru mau nyuruh Kis. Kamu orangnya agresif ya? Orangnya. Kamu otaknya agresif ya? Rambutnya mirip gak? Wih, seduk gue. Kamu mau nyuruh, du, sakit gak? Eh, Yashka. Karena aku sayang. Yashka. Ayo, jalan. Ayo, jalan, Onta. Ontanya sehat banget. Kalau teman-teman nonton di episode sebelum ini, Aries bilang ketemu Onta. Eh, rupanya ada. Tak kirain gak ada. Ternyata ada. Dari itu Onta-nya sehat banget lagi. Aries punya indera ke-8 tuh kayaknya. Onta-nya sehat banget ya, pakai sampah kuda kali ya. Tebel banget gitu loh rambutnya. Ini poni bar. Tapi kita sangat merindukan teman-teman semua yang di Jakarta. Kita merindukan kalian semua nonton Nogat No Edit kita. Beli Yela Store. Regis by Kaira. Buku saya pamit. Eh iya, kalian komen dong di bawah. Selama kita di sini, di Uzbekistan. Ada gak kira-kira tempat apa yang harus kita datengin? Makanan apa yang harus kita cobain? Dan kalau kita pulang ke Indonesia, kota mana yang mau kita datengin? Untuk bedah buku saya pamit jilid 2. Dan cetakan terbaru. Dan untuk luar negeri, juga bisa pesan linknya di bawah. Klik linknya. Dan sekarang teman-teman, di tempat yang selanjutnya kita lagi di salah satu madrasa. Yang paling aktif di Bukhara. Yaitu Mer-Arab. Inilah dia, madrasanya. Tapi kalian tau kan, kenapa kita bisa pinter gini, bisa menjelaskan segala sesuatunya? Karena kita nyontek. Kita nyontek dari sini. Bantuin, bantuin om. Kita nyontek, ayo om sini. Kita nyontek dari kedua orang ini. Yang pertama dari Travel Cherie yang sudah mengantarkan kita berkeliling di Ustaz. Uzbekistan. Dan kakak dari Om Orient Mais. Jadi kita akan ditemani selama berada di sini oleh mereka berdua. Kakak namanya siapa? Sunatullah. Panggilannya? Sunnah Sakti. Hah? Sunnah Sakti. Gimana sih kak? Kok beda banget? Ya Sunnah Sakti. Plus dong guys, subscribe. Semoga yang udah subscribe, yang udah like, bisa nyusul jalan-jalan keliling Indonesia, keliling dunia. Amin. Berkah, amin. Rejakinya lancar, amin. Dan nanti kalau misalnya udah subscribe, next aku akan ngajak liburan bareng di Ricis yang udah subscribe. Setuju kan? Ih, mantep kali. The best. Ayo guys, next video. Kangen tim Ricis, siapakah dia? Sub indo by broth3rmax